Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT investigasi kasus kecelakaan kereta api Sancaka tabrakan dengan truk trailer di Ngawi, Jawa Timur. Polisi menetapkan supil truk trailer sebagai tersangka tunggal kecelakaan maut ini karena dinilai lalai hingga memicu korban jiwa. Minggu siang, empat orang anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT investigasi kecelakaan maut kereta api Sancaka dengan truk trailer di desa Sambirejongawi, Jawa Timur. Selain olah tempat kejadian perkara, mereka mengumpulkan data dari kabin kemudi, bangkai truk trailer, dan memintai keterangan sejumlah saksi. Kata yang harus kita kumpulkan, termasuk apa? Ya, data dari masinis, dari driver, dari mana kita kumpulkan semua. Belum bisa ngambil kesimpulan. Kalau chip-nya sudah diamankan, Pak? Saya mau tanya dulu sama manajer saranannya. Sementara Polres Ngawi menetapkan Muhammad Soleh Ajiyaman, sopir truk trailer, menjadi tersangka tunggal kecelakaan maut tersebut. Pelaku dinilai lalai dengan sengaja menyeberangi rel karena terlalu menikung, truk tiba-tiba terhenti di tengah jalur. Hasil pemeriksaan, unsurnya kelalaian dari supir, itu masuk pengenaan pasalnya 359 dan 360 KUHP. Jadi sudah ditetapkan tersangka itu, sopir truk trailer? Ya, sudah ditetapkan tersangka. Selain investigasi, PT KAI terus berupaya memperbaiki jalur kereta. Di antaranya meluruskan rel, penggantian bantalan, dan pemadatan pondasi. Meski jalur sudah bisa dilewati, kecepatan kereta dibatasi maksimal 5 hingga 10 km per jam. Peristiwa tabrakan ini terjadi Jumat malam lalu melibatkan satu mini bus dan truk trailer. Seorang masinis meninggal di lokasi kejadian, satu asisten masinis menjalani perawatan intensif karena luka berat, sementara tiga orang penumpang luka ringan. Hendra Seraka Setiawan melaporkan untuk NET.